selamat menikmati Assalamualaikum hai ketemu lagi di channel aku Bunda Jawa Raja Sekia nah di video kali ini aku mau share lagi kegiatan aku terutama di video ini tuh aku unboxing ya nah lagi-lagi unboxingnya itu gak dalam satu hari jadi yang mana pas paket datang aku langsung unboxing jadi tuh aku gak kumpulin ya paketnya soalnya kalau misalkan aku kumpulin terus aku unboxingnya barengan gitu kan kasihan ya pedagangnya yang di Shopee nya itu gak lama gitu ya baru pencairan dananya nah ini aku unboxing casing hp ya teman-teman jadi case hp aku yang lama tuh udah pada buluk semua gitu ya dan lama banget gitu ya hampir beberapa tahun gitu ya baru ini aku ganti dan ini tuh casenya untuk aku sama untuk anak aku juga kebetulan kedua hp nya ini untuk kamera satu itu hp aku dan yang ini yang warna hitam case nya ini hp aku nah terus yang satunya itu yang berbi untuk yang untuk yang kamera yang kamera ini ya teman-teman oporeno 6 dan tadi aku tuh salah pasang teman-teman ternyata itu untuk hp aku nah ini yang untuk anak aku gitu yang samsung ini jadinya salah aku jadi pasang bolak-balik aku kira yang orangnya yang salah kirim ternyata enggak aku yang salah pasang nah ini tuh cantik banget ya teman-teman yang berbi terus untuk yang hitam ini tuh ada tali gitu ya teman-teman tali penggantungnya gitu jadi bisa dipasang bisa biar bisa digantung gitu ya teman-teman tapi aku enggak pernah pakai juga ya digantung karena enggak enggak yakin gitu ya sayang handphonenya kalau sampai jatuh atau gimana nah ini gantungannya aku pasang disini aja disamping nah ini tuh aslinya cantik banget teman-teman terus bahannya juga apa namanya itu dari karet silikon gitu di mudah sekali untuk di lipat-lipat gitu ya teman-teman oh iya teman-teman aku lama ya rasanya enggak buat video maklum aku sibuk banget pas puasa tuh betul-betul aku enggak kepengen nge-vlog gitu ya teman-teman memang sengaja nah ini tuh videonya juga pada saat puasa juga ada ya sebagian pas aku edit-edit ini tuh sudah ini ya eh pas edit pas buat videonya itu aku setiap kali datang paket aku buat gitu ya teman-teman dan eh pas puasa rasanya kan banyak banget aku kedatangan paket pas puasa kemarin pas ramadhan itu jadi ya aku eh videoin aja tapi aku enggak edit nah ini paket selanjutnya aku beli eh colokan listrik ini tuh yang satu meter setengah aja ya kabelnya karena yang kemarin itu kepanjangan kalau menurut aku nah ini tuh cakep banget ya teman-teman ada colokan charger gitu jadi tanpa kepala charger bisa untuk nge-charger oh iya teman-teman mohon maaf ya kalau misalkan pas dubbing ini tuh ada suara berisik jadi banyak sekali kendaraan yang lewat aku tuh dubbingnya pas lagi sore hari teman-teman nah ini chargernya aku suka banget ya seneng banget aku dapet charger ini kok charger colokan lampu ini ya Allah kok ngeblank sih ngantuk nih kayaknya belum minum nah ini ada tempat naruh charger ya teman-teman jadi kalau mau nge-charge langsung ditempelin aja kepala chargernya disitu bukan kepala chargernya kabel chargernya yang kayak usb itu jadi enggak kita enggak capek lagi pake kalau misalkan biasanya tuh penuh ya teman-teman nah tapi ini untuk chargeran aku aja karena ini tuh untuk android ya teman-teman nah jadi ini rencananya mau aku taruh di kamar biar aku punya ini ya kalau misalkan lagi males pake kalau misalkan colokannya penuh gitu ya aku bisa pake yang charger itu yang colokan oke lanjut ini aku buka paket lagi ini tuh paketnya apa ya namanya pompa air ini udah aku taruh di waktu itu ada di short ya teman-teman video short aku nah ini tuh warnanya pink terus serba guna gitu ya bukan serba guna ini tuh pencetannya ada yang untuk gelas ada yang untuk teko jadi dia itu otomatis ya teman-teman nah ini cara pasangnya ini ada chargernya ada charger dari ini ya dari bawaannya nah ini kalau mau ngeces enak biasanya aku tuh ngeces gak ini ya lama baru habis chargernya jadi ini tuh awet banget ya teman-teman cocok banget untuk kita yang males bolak-balik buat ngeces nah ini tuh cakep warnanya pink warna kesukaan aku nah ini untuk kepala apa itu namanya untuk keran airnya itu bisa dilipat dan juga bisa dibuka biar lebih rapi aja teman-teman kalau misalkan dibuka terus kan jadinya jelek gitu ya nah ini ada lagi aku beli sarung galon nah kebetulan galon aku tuh belum ada sarungnya aku pakai galonnya yang duduk ya teman-teman jadi aku gak pakai dispenser karena dispenser aku yang sebelumnya itu sering sekali kotor dan kalau suami aku lagi bersihin tuh kayak ada lumut gitu di dalam jadi aku jadi kepikiran gitu kayak takut aja gitu ya nah ini langsung aku pasang aja tuh cantik banget ya teman-teman galon duduknya dipasangin sarung oke ini aku ngetes untuk minumannya teman-teman nah seperti ini cakep banget ya worth it sekali ini tuh untuk di dapur yang dalam untuk yang di dekat meja makan nah dia otomatis ya teman-teman udah bisa itu bisa mati sendiri kalau udah penuh nah ini aku juga kemarin pesan tisu di shopee juga ini teman-teman jadi pas lagi aku lihat murah banget ya aku beli aja ternyata ya worth it lah ya teman-teman kalau seperti ini nah cocok dengan kotak tisu aku yang nanggung ini terus aku juga apa namanya paket apa lagi ya kemarin pokoknya ada lah nanti kita buka-buka lagi ini langsung aku pasang aja nah ini di kotak tisu yang ada tempat naruh handphone yang disebut nonton oke lanjut ini buka paket lagi ini paket apa ya aku lupa ntar aku ingat-ingat lagi dilihat dulu ya maklum ya teman-teman ini videonya agak lama jadi ya gitu deh lupa biasalah kalau misalkan lagi banyak kesibukan gitu ya jadinya males buat nge-vlog ya teman-teman padahal sebenarnya pengen karena kan kalau misalkan aku mau nge-vlog itu pastinya yang kerjaannya cuman 5 menit jadinya 10 menit gitu ya yang harusnya setengah jam jadi 1 jam jadi ya disitulah letak kemalesannya padahal sayang banget ya teman-teman kalau misalkan aku gak buat video ntar lah kalau misalnya untuk sekarang-sekarang untuk kemarin-kemarin memang aku agak males tapi insyaallah nanti setelah ini pengennya rajin lagi ya pokoknya setelah lebaran gas gitu nah ini kerannya seperti ini ya teman-teman modelnya dia gak kaku ya bisa di lipat-lipat gitu ya teman-teman bisa digerak-gerakin gitu ya kayak lehernya gitu ya kayak leher angsa gitu ya bisa digoyang-goyang gitu kalau yang lama itu kan keras ya teman-teman yang satu itu yang masih aku pakai sekarang makanya aku beli baru karena yang tadinya yang sebelumnya itu keras banget nah ini mau langsung aku pakai kan aja si kerannya nah aku lepas dulu ya teman-teman nah ini tuh sentralnya sudah aku tutup ya di apa namanya itu di pusat ya dimana ya pokoknya di pipanya udah ada penutup gitu ya udah aku tutup jadi airnya gak akan nyembur keluar ya itulah enaknya kalau misalkan kita tuh pakai air pakai tempat tower air gitu ya teman-teman jadi nanti di tengah-tengah pipanya itu bisa kita buat penutup gitu jadi gak sembarangan air bisa keluar kalau misalkan kita lagi memperbaiki keran yang bocor nah ini kerannya aku pasang begini nah ini tuh sementara ya teman-teman nanti bakal diperbaiki lagi sama suami aku karena setelah aku pasang dia itu ternyata merembes karena ya aku gak kurang kuat dan kurang banyak kata suami aku selotipnya nah ini aku pasang ternyata susah juga ya ternyata pasang keran aku pikir hmm enak banget gitu ya pasang keran aku pikir diriku ini serba bisa ternyata gak segampang itu tidak semua aku bisa contohnya aja ngangkat galon aku tuh udah nyuruh anak aku sekarang karena badan aku udah gak kuat lagi maklum ya udah kepala empat ya Allah jadi buka rahasia kalau umurku berapa nah ini tuh kerannya macam-macam ini ya seperti ini kebawa-bawa bahasa orang Kalimantan memang aku orang Kalimantan ya teman-teman makanya bahasa aku ya kayak gini nah ini kerannya aku pasang yang seperti ini sebenarnya kata pak suami itu bukannya aku kurang kuat ya masangnya cuman gak aku pasang banyak selotipnya itu aja masalahnya makanya rembes dia rembes di bagian belakangnya itu ini abaikan yang buluk ya teman-teman setelah ini aku bersihin tapi bersih-bersihnya gak aku videoin langsung aku kasih lihat afternya aja teman-teman maklum ya pas lagi bersih-bersih tuh enaknya di belakang kamera jangan ada kamera tuh bersihnya cepat ya teman-teman bersih-bersihnya nah ini tuh bisa dirubah ya teman-teman untuk aliran airnya bisa yang kayak hujan gitu nah ini tuh setelah dibersihkan area dinding washtapelnya itu seperti itu ya teman-teman putih bersih gitu ya padahal bersihinnya itu gampang ya yang gak gampang itu mindah-mindah ini ya nah ada lagi nih satu paket paketnya adalah kabel untuk tip ke handphone gitu ya tip dari apa ya tip di mobil nah ini aku pesannya di shopee nah ini udah karena tip mobil aku tuh yang tipe lama ya teman-teman jadi harus pake kabel karena gak ada bluetooth nah sama ini aku pesan juga untuk naruh kamera di spion mobil oke teman-teman udah dulu untuk videoku kali ini terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye 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 bye